Biar saya aja, saya ngobrol dulu Tapi saya tugas lah, gak enak lah Nanti kamu ribet Gak apa kalo ngobrol dulu kamu Gak usah Gimana rumahnya? Katanya gak usah Gak gak le Suaranya Davina tuh asik banget deh Davina, Davina Iya mas Tuh Bapaknya? Sule, Sule Iya mas Kopi apa bukan? Seperti warna pelangi Besennya dari kedua bola matamu Oh Bagaikan cahaya mentari Kau langatkan duniaku Kau untukku Jika memang adanya Ku jangkammu Kita bahagia Oh Jadikan Cerita Kita berjuang Untuk selamanya Oh Aduh 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 Bagaimana sih orang mau makan Ini masih mentah begini Malah nyanyi-nyanyi disini Ya gak bisa Mau kepake sama Pak Andre ya Biar dirayu Biar dirayu gitu Banyak mau nyanyi aja iseng Ini kan sudah dari pasar Dari pasar Ini mau masak Maksudnya saya masak sendiri Begitu Ya gak usah Emang saya cecahan Dika Masak sendiri Kita masak sendiri Sebelum masak Kan belum pernah buka acara barang Boleh Buat pemirsa di rumah kini Kembali lagi bersama saya Tentunya host yang masih magang Ini gak tau gue benernya kapan Tapi tidak apa-apa Kali ini saya ditemenin oleh Asisten rumah tangga saya Kenalkan saya Maman Sawi Dan Asisten rumah tangga saya Enengkol Iya Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show I love you baby I love you too Chunky C잖아요 Chunky 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 lu mau ngapain telepon SMS apa ngapain sih browsing bro Oh browsing ini gua mau cari makanan yang menyegarkan badan ini badan gua sekarang ini mulai-mulai cepet lemas Oh kalau nggak tahu nih gua lemas banget ya cuman lo nggak tahu aja gua aja ngerasain ini gua bingung ini kira-kira menurut lu supaya badan gua pit terus dan segar terus apa ya kelihatan memang muka lu itu agak-agak kusut Iya bener ada sinarnya segera segera lu harus lewat di depan komplek aja anak-anak anak-anak pernah bilang Oh mukanya ketikermu sholak nah itu lipat-lipat lipat-lipat iya pernah bayar goceng anak-anak tuh nggak boleh nyala bayar goceng sekarang emang zaman dahulu nyala-nyala dibebasin sekarang nggak boleh nggak boleh ini anak-anak nggak nyala lagi gua kasih tahu lu beberapa tips agar lu sehat gua pengen segera sih lu tiap pagi lu posisi lu harus begini lu bangun pagi terus tuh begini tahu itu untuk apa nggak tahu ini olahraga renang Oh ini renang Oh iya tapi gua pasang kita tapi gua dikasih tawa tetangga gua olahraga tuh begini Oh akad barbel lah bukan 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 apa tuh mancing itu Andre iya 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 pokoknya intinya supaya bagaimana caranya supaya gua segera begitu jangan lupa pemanasan terakhir lari pagi lari kecil bukan lari di tempat lari-lari bukan apa ya main suling weh Mami Hai Hai Mami Hai Mami lihatannya Mami sedih begini lagi ceria ya Mami iya Sule ama Andre lihat nggak perubahan muka Mami berubah banget nih seksi nih seksi konsumsi enggak kelihatan kan seger lebih seger kan iya 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 fresh kan Mami mau cerita tadi Mami tuh abis donor darah darah Mami didonorin iya kamu juga nanti harus donor darah pokoknya kenapa untik untik capek enggak enggak sakit itu jarumnya kecil misu leh nanti abis nih darahnya yang enggak lah kan darahnya enggak banyak-banyak gitu loh paling satu kantong donor darah itu bagus leh kita itu membantu sesama terus juga supaya meningkatkan produksi sewa darah merah terus juga menjaga kesehatan jantung terus juga kelihatan kita lebih awet muda fresh gitu iya lebih fresh leh oh saya kirain kalau di donor darah bakalan dulu mesti abis darah kita oh enggak dong kita kan produksi terus jadi nanti Maya Jamil Saswi juga harus donor darah jadi Andre juga ikut ya iya Mi supaya muka kamu lebih fresh lebih kelihatan 20 tahun lebih muda eee iya kan gitu loh kalau misalnya Andre badannya sehat mukanya fresh bisa syuting kemana-mana Dre gak akan ada capeknya iya bener iya kan Andre juga harus ikut loh nih gratis nih Mi iya gratis lah oh ini donorkan darah anda hingga tetes terakhir iya cucian juga ikutan Mi Sampai tetes terakhir begitu iya maksudnya itu kita harus donor gitu loh oh boleh boleh asik peduli kemanusiaan tuh liat nih cuman segini aja leh tuh tuh cuman segini oh cuma sedikit ya iya gak apa-apa yaudah nanti di informasiin lah sama Mang Saswi ya aku juga ikutan Mami mau istirahat dulu ya sambil mau makan dulu lapar oh iya kasih ngapain lo ngapain lo ngapain lo ngasih brosur donor darah oh sama siapa itu siyanto Yanni Yanni bener juga kata Mami lo leh iya boleh dicoba nih kayak begini nih mau gue ntar donor coba bener juga sih gue menurut info memang gue pernah baca begitu Dan jangan lupa, agar kita selalu sehat dan tidak lemes, makan makanan yang mengandung zat besi. Bayam ya? Bayam. Kayak Popeye itu, jago itu. Apa? Popeye. Nah, Popeye, lihat tuh. Udah makan bayam, tangannya bundar begitu. Nah, itu. Gue coba nih ntar bayam. Sama kaleng-kalengnya kalau disini. Popeye si bayaraut. Yaudah, ini ada temen gue mau kesini. Coba ngobrol-ngobrol dia, wajahnya selalu fresh sekali. Dan terlihat selalu cantik. Boleh, boleh. Kita sambut. Davina. Davina. Pak Popeye. Davina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Abis saya kalau lihat Davina itu, gak kuat lihat lesung pipitnya. Sampai dalam banget. Bukan sama cabai, itu sama linggis. Bisa aja nih, Masih. Wajahnya selalu cerah. Modeling masih modeling? Modeling sekali-sekali aja. Occasionally aja. Kebanyakan kegiatannya kegiatan sosial. Sosial, ke laut, waktu itu ada fotonya lagi di laut. Ke hutan. Jadi ini sibuk banget loh, aktifis ya, bisa dibilang aktifis. Iya, bisa dibilang saya kegiatannya sekarang kampanye, kalau yang itu dengan YF Indonesia ya. Jadi itu kan organisasi konservasi independen terbesar di Indonesia. Iya, iya. Jadi kita kampanye tentang isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya. Nah sekarang ini kan lagi isu kampanye anti-perdagangan daging. Oke, itu lain lagi sih. Itu saya punya organisasi penyayang dan penyelamat satwa namanya Garda Satwa Indonesia. Kita bekerja sama dengan tiga organisasi penyayang satwa lainnya juga. Kita kampanye untuk stop perdagangan daging anjing di Indonesia. Karena itu udah semakin marak ya, anjing itu sekarang dijadikan makanan. Anjing itu kan bukan binatang ternak ya, tidak termasuk dalam daftar satwa ternak. Gak seperti kambing gitu ya? Iya, kambing atau sapi atau ayam gitu kan. Oh sekarang lagi marak itu perdagangan itu? Iya, itu di samping emang itu sangat kejam dan keji cara membunuh anjingnya. Karena itu banyak sekali isu-isu kesehatan yang tidak baik untuk manusia jika memakan daging anjing itu. Seperti hiu ya? Iya, hiu juga gak baik. Apa sebetulnya negatifnya apa? Itu bisa menimbulkan, bukan menimbulkan, bisa menulakan penyakit. Seperti rabies, trichinolosis, sama kolera ke tubuh manusia. Karena dari prosesnya aja itu kan anjing itu ditangkap dari jalanan. Jadi proses apa? Gak jelas makanan juga. Digenitasnya itu tidak terjamin kan. Belum lagi di rumah penjagalannya itu mereka tidak punya izin. Jadi berbagai macam penyakit bisa nyampur situ semua gitu kan. Daphina ini juga katanya anti sama kebun binatang yang mengurung binatang. Ini alternatifnya di mana? Seperti apa? Karena aku percaya binatang itu kan hidupnya bebas di alam ya. Apalagi binatang-binatang yang di kebun binatang itu kan bukan binatang peliharaannya. Kalau binatang peliharaan itu cuma anjing sama kucing. Kalau yang di kebun binatang itu kan seperti gajah, harimau, monyet. Itu kan banyak. Mereka itu kan tinggalnya di alam bebas. Jadi kalau kita mau mempelajari mereka, mungkin seharusnya kita yang mempelajari kehabitat mereka. Atau di zaman modern seperti ini, google aja. Iya, iya, iya. Karena tidak. Tapi anak-anak kadang-kadang suka kalau misalkan ke kebun binatang. Iya, karena di sini pada. Habis lebaran, apalagi habis lebaran pengen ke kebun binatang. Iya, benar. Di sini mungkin kebun binatang dibilang untuk proses edukasi juga. Tapi pada kenyataannya kan tidak begitu. Berbisnis. Hanya untuk entertainment. Tapi ada satu kebun binatang yang, kalau ini kan antinya kebun binatang yang mengurung binatangnya. Kalau kayak taman separ itu kan mereka dilepas juga tuh. Kita melihat di mobil. Iya, still sih. Apakah itu anti juga dengan seperti itu. Tapi kan tidak seluas habitat pada hutan sebetulnya gitu loh. Mungkin mesti bikin ya emang kayak di Afrika gitu ya. Kita yang emang, kita yang dikurung, manusia yang dikurung kan masih. Dikurung di mobil. Iya, di mobil. Kita yang melihat habitat mereka itu yang benar. Iya, menderi ya kalau begitu ya. Tapi itu yang benar. Emang itu kan habitat mereka di alam bebas. Kalau kayak teman separ itu setuju tapi? Iya, setuju tapi masih terlalu kecil sih. Terlalu kecil. Tapi lebih mendingan sih daripada dikurung gitu. On the cage kayak di zoom gitu. Kayak di penjara kan? Iya, kayak di penjara. Kan binatang juga bisa merasakan stres juga. Kadang-kadang salah makan. Ada kejadian unik gak ketika kamu berjalan-jalan dengan anjing kamu gitu ya? Terus kamu melihat ada tatapan aneh saat orang-orang. Itu cerita kayaknya. Katanya kamu marah banget gitu ya? Bukan marah sih, maksudnya ya sangat disayangkan aja kayaknya. Setiap kali misalnya ajak jalan-jalan anjing, orang tuh melihatnya saya kayak bawa binatang buas gitu loh. Saya gak suka gitu loh. Jadi kenapa sih gitu loh. Coba deketin aja gak apa-apa anjing saya tuh sangat ramah gitu loh. Ramah banget. Jadi pernah saudara saya bawa pakai tali gitu jalan-jalan ke jalan. Dilatihin pada aneh gitu. Natapnya kayak orang gila gitu. Pas saya lihat, panci digeret gitu. Saya bingung, saya kemen bawa panci. Sebenarnya bawa panci. Saya tanyain sama temen gue, kenapa sih itu orang? Sad deh. Panci digeret-geret kayak anjing. Aduh, macem-macem ya. Abis donor ya? Habis donor? Abis dor dar le. Kok dor dar? Dor dar. Iya itu? Iya. Kok gede banget? Ini mah pencintraan aja biar saya diperhatiin. Biar pencintraan. Lebay-lebay aja ya. Kayak jaman-jaman sekarang gak? Tapi kalau ada ceweknya, kenapa itu lu? Biasa lupa. Tapi ini ada cewek tapi biasa gak nanya? Nah, Davina, yang tadi diceritain Sule, yang bawa-bawa panci. Nah ini. Cerita yang mana? Cerita yang mana? Itu tadi Sule. Tapi saya salut, Mamang mau menyumbangkan darahnya. Mamang kan termasuk orang pelit di komplek ini. Ya itu saya, Mamang. Sedara aja pelit sih. Mamang, Mamang, pelit banget. Sebenarnya saya bukan pelit. Perhitungan. Jangan gitulah, hidup itu kan berbagi. Oh, iya betul. Tapi, Mamang ini gak dibayar kan? Enggak lah. Awas, saya tadi banyak yang mau menyumbangkan darahnya tapi ada apa namanya itu? Timbal balik. Ah, timbal baliknya. Enggak, saya emang ini kan didonorin. Tadi saya diambil saons. Saons? Saons? Satuons saya diambil. Jadi buat itu juga buat ngecilin badan loh. Oh, gitu. Bagus itu, donor darah. Yang paling saya cari sih cuma itu bubur kacang hijaunya. Ya, kalau di donor darah suka dikasih bubur kacang hijau. Mamang, saya memang begitu. Paling suka bubur kacang hijau. Setelah itu kasih. Kalau ini posianu di sini, habis emang, Mamang. Amat susu. Bagus, Mang. Kalau begitu, Mang. Ini sehat kan? Si Jamil tuh. Jamil kan udah rosak nih. Mudah-mudahan. Mukanya udah begitu banget kan. Biar seger. Ajakin ya? Ajak suruh donor. Kalau bisa suntiknya jangan di sini. Biar bagus, dari sini. Darahnya siapa tahu bagus gitu. Biar lebih seger. Ya, emang ya? Jamil udah kegebungkan tuh. Usu donor darah deh. Sekalian cari? Saya ini masih ngobrol sama Davina. Saya pengen ngobrol sebenarnya. Iya, nanti ya? Saya ada tugas nih. Silahkan. Ya, kalau ngobrol biar saya nyari si Jamil lah tuh. Oh, jangan deh. Biar saya aja. Ya, yaudah. Saya ngobrol dulu. Tapi saya tugas lah. Nggak enak lah. Nanti kamu ribet. Nggak apa kalau ngobrol dulu. Nggak usah. Dimana rumahnya? Katanya nggak ngobrol. Nggak. Nggak, nggak, le. Nggak, nanti aja, le. Ntar aja, le. Nggak apa-apa so kalau ngobrol. Seperti pepatah, peribahasa. Apa, emang? Ada gula, ada semut. Ada ubi, ada talas. Oke. Ada pisang rebus. Ada kacang. Ada bajigu. Lama, deh. Ada bu Andre. Dagang, emang. Saya tadi yang ngobrol. Ini beribahasa. Ini beribahasa sama dagang. Pepatah yang biasa pepatah. Kalau ada tamu cewek kan memang biasanya pepatah. Saya tegak. Oh, habis donor darah ke tamu cewek tegak. Darah saya, jadi sempat pikiran saya juga ketarik. Ketarik? Ketarik. Karena darahnya nggak ambil. Inginya saya. Aku rasa nggak se-on, sliter. Iya, kayaknya ini salah memang. Kayaknya sliter. Sliter darahnya. Kalau nggak saya minta lagi aja ya. Iya. Takut ya, takut saya. Vide saya pulang ke Bogor ini. Aku dari tamu cewek. Yaudah tuh ya, Davidnya. Si Jamil cari nih. Ya, saya cari. Suruh donor. Maaf nih ya. Iya. Bukanya saya nggak sopan. Biasanya memang suka nanya. Masih single gitu. Udah punya cemewek. Udah cemewek? Cemewek? Apa itu? Apa sih? Udah punya pecar. Oh, ada. Ada. Kapan bakal beret? Masa orang percaya disuruh pisang? Bagaimana sih, Mang? Kalau gitu kan, kali aja ada rencana. Oh, iya, iya. Namanya, atur-atur. Ini, Davina, saya tahu tuh ambil dari tangga nada lagu Sunda itu. Davina tilada. Dami, itu Davina tilada. Dami, Davina tilada. Meleset, Le. Udah punya pacar? Udah, nggak usah. Udah ya? Ya udah, tuh ya. Dari tadi juga muda, Mang. Maaf ya? Tukanya saya nggak... Gini, lah. Gak gitu lah. Gak capek. Iya, iya. Nanti telepon. Langgobrol lagi nggak? Nggak. Nggak kasih kartu nama? Nggak, nggak. Abis. Masih seru, kita masih ngobrol-ngobrol sama Davina ya. Yang sekarang ini lagi aktif dalam hal apapun. Eh, mau kemana lu? Oh, di sini. Di sini aja. Sekarang, kalau Davina itu cocoknya antagonis atau protagonis? Antasalam. Tergantung sih ya. Tergantung. Tergantung.